Rahel Mariam datang dengan kabar mengejutkan. Anggota fraksi Gerindra DPRR ini-ini dikabarkan mengalami pendarahan hebat pasca melahirkan anak keduanya pada Jumat 2 Oktober 2020 lalu. Sejak 1 Oktober 2020, Rahel Mariam sudah berada di RSIA Bunda Jakarta, menteng untuk menjalani proses persalinan. Namun berhembus kabar bahwa istri Daddy Edwin Apriandono tersebut justru tengah dalam kondisi tidak baik. Bagaimana kabar terkini, Rahel Mariam? Rahel Mariam sangat dirisukan mengalami koma setelah melahirkan buah hatinya, usai salah satu netizen yang mengaku sebagai adiknya membagikan foto Rahel terbaring di rumah sakit, tersebar di media sosial, dan diunggah akun gosip. Tapi tidak bersama-lama foto itu langsung dihapus. Menyusul kabar Rahel Mariam mengalami pendarahan pasca melahirkan anak kedua, awal media berhasil menghubungi Surya Saputra. Selaku teman terdekat wanita 40 tahun tersebut, Surya Saputra sendiri menegaskan bahwa Rahel tidak mengalami koma, seperti gosip yang beredar. Tapi dia sempat mendengar kabar jika Rahel mengalami pendarahan. Ia bukan koma sih, kemarin sih pada saat lahiran dia bilang ada pendarahan. Dari teman-teman bilang ada pendarahan, kata Surya Saputra saat dihubungi oleh awal media pada Sabtu 3 Oktober 2020. Untuknya kini kondisi Rahel Mariam sudah distabil, sudah stabil dan tekanan darahnya menurun. Tetapi alhamdulillah sekarang kondisinya sudah membaik, sudah mulai stabil lagi. Tekanan darahnya sudah turun, mulai stabil lah. Moga-moga sih selanjutnya. Sebelum melahirkan anak kedua, Surya Saputra menyebutkan bahwa dirinya bersama rekan artis yang lain sempat melakukan video call dengan Rahel Mariam. Kala itu kondisinya masih baik-baik saja, dan tak kapan layar video call juga sempat diunggah di angkut Instagram pribadi Rahel Mariam. Itu terlihat sehat-sehat, gak ada masalah kondisinya waktu video call, stabil. Saat itu sudah di rumah sakit, sesuai protokol kesehatan kan, gak boleh dijemuk selain keluarga kan. Jadi memang cuma ada suaminya saja yang mendampingi, ungkap Surya Saputra. Iya, rame-rame kami dari produksi yang pernah bareng sama Rahel, Rachel, dan ada saya, Marcella Zalianti, Irgi, Monara Tuliu, dan Irina Subir. Kita kasih support lah, bahwa harus kuat, harus tenang, sabar, berdoa, berharap bahwa semuanya akan ancar lanjutnya. Lantas hingga saat ini, Surya Saputra juga masih menunggu kabar dari keluarga Rahel Mariam tentang kondisi terkininya. Ia juga belum mengetahui bagaimana keadaan anak yang sudah dilahirkan oleh Rachel. Saya belum dapat kabar dia sudah sadar atau apa, tapi kondisinya saya dengar membaik sebetulnya. Mendingan nanti tunggu kabar dari mereka aja, saya gak berani ngomong, saya mendahului jadinya, gak enak. Pasti pihak keluarga kan penginduluan lah yang ngomong bagaimananya, tutup Surya Saputra. Sementara itu, Rahel Mariam yang sebelumnya santer diberitakan koma diketahui sedang dalam proses pemulihan usai kelahiran anak keduanya dari sang suami Edwin Apriandoyo, Andion Nono. Dikabarkan bahwa anak kedua pasangan ini sudah lahir pada Jumat 2 Oktober 2020 lalu. Terima kasih telah menonton!